Indonesia memang tidak akan habis dengan para pemain keturunan ya hal ini pun ditunjukkan oleh beberapa pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia baik dari sang ayah maupun sang ibu maupun dari kakek neneknya ini pun yang membuat Indonesia semakin kaya akan pemain-pemain yang ingin membelah timnas wajar saja jika negara-negara lain seperti Vietnam Malaysia maupun Thailand menghilang sangat iri dengan banyaknya pemain-pemain yang dimiliki oleh Indonesia yang berlebel klub-klub Eropa ini sudah terjadi sejak lama sebenarnya namun Indonesia baru kencar kembali membuat aturan dan juga memberikan kelonggaran bagi para pemain keturunan untuk bisa bermain untuk timnas Indonesia apalagi timnas Indonesia memang benar-benar memiliki kualitas yang sangat luar biasa untuk bisa berkembang dan menjuarai kanca sepak bola ASEAN seperti Piala RF satu lagi pemain yang memiliki darah Indonesia untuk bisa membela Indonesia dan dirinya sangat berminat tentu pemain ini masih muda namanya adalah million manhole dia saat ini berposisi sebagai gelandang bertahan dia juga bisa menjadi second striker usianya masih muda yakni 20 tahun ibunya yang asli Belanda dan ayahnya yang keturunan Manado ternyata memiliki peluang emas untuk bisa membela Indonesia di Piala Dunia U20 bahkan dikabarkan PSSI juga sangat melirik pemain ini pemain yang saat ini berposisi sebagai gelandang pertahan ini ternyata memiliki kesempatan besar untuk selalu dimainkan oleh klubnya yakni VTC Arham saat ini VTC memang berlagak di area divisi dirinya juga sempat kali untuk bisa dimainkan starter walaupun terkadang ia menjadi cadangan namun posisinya yang sangat sentral membuat pelatih VTC saat menyukai gaya permainan million manhole ini bahkan ini bisa menjadi opsi timnas Indonesia paras wajahnya yang mirip sekali dengan ayahnya yang memiliki keturunan Manado ternyata membuat dirinya sangat ingin sekali membela Indonesia saya tahu Indonesia lebih dekat dari keluarga ayah saya ingin suatu saat kesana kembali dan membela tim Garuda saya memiliki teman seperti Ivar Jenner dia lebih tembuk mendahului saya untuk membela Indonesia saya harap saya akan menyusul jika Belanda tidak memanggil saya ucap milian manhole ya tentu ini menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia apalagi saat ini dirinya memang sudah menjadi starter bersama VTC Arham di usianya yang masih sangat muda lantas bagaimana menurut kalian tentang pemain ini apakah kalian sepakat jika dirinya membela timnas Indonesia dan tentu saat ini Indonesia sudah memiliki banyak sekali para pemain keturunan di sela-sela rapat DPR membahas mengenai naturalisasi sain patinama DPR pun juga menyinggung bahwa tidak seharusnya PSSI terlalu berlebihan untuk menaturalisasi pemain hal ini diungkapkan karena DPR percaya para pemain muda Indonesia bisa berkembang dengan cara meningkatkan pendidikan level sepak yang boleh usia dini dan juga pendidikan sepak bola berkelanjutan tentu ini menjadi tanggung jawab klub dan juga Federasi Temas Indonesia atau PSSI itu sendiri dengan demikian tentu Indonesia bisa berkembang dengan para pemain lokal menurut DPR RI lantas bagaimana menurut kalian tentang proses naturalisasi selama ini apakah biasa dianggap gagal atau berhasil silahkan kalian tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya